Ya, Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Gubernur Aceh di Gedung KPK Jakarta, kita akan segera bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Indarmawan. Cikal, bagaimana sampai saat ini perkembangan pemeriksaan Irwandi Yusuf di sana? Iya, Popi, hingga saat ini Irwandi Yusuf masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penjidik KPK setelah tadi tiba di Gedung KPK Jakarta sekitar pukul 14, setelah sebelumnya pada pukul 10 diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan saat ini informasi yang kami dapatkan selain Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, ada juga beberapa orang yang sempat ditangkap ketika operasi tangkap tangga berlangsung, setidaknya ada dua orang yang diperiksa juga oleh KPK secara intensif. Dan ada beberapa data-data kemungkinan keterangan yang akan diambil oleh penyidik KPK terhadap Irwandi Yusuf, juga dengan dua orang lainnya ini bisa ada kemungkinan bahwa dua keterangan tersebut akan dikonfrontir untuk nantinya KPK akan menentukan apakah secara resmi atau secara sah, secara hukum Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh ini terlibat dalam kasus korupsi sebesar 500 juta rupiah dengan dana otonomi khusus yang telah ditangkap tangan oleh KPK pada malam kemarin. Ada hal yang menarik juga, Popi, selain pemeriksaan yang secara intensif terhadap Irwandi Yusuf, kami juga di sini masih menantikan keadiran dari Ahmadi, yang juga salah satu kepala daerah yang ikut ditangkap oleh KPK, yang merupakan bupati dari satu kabupaten di Aceh, Benar Meriah, ia juga diduga bersekongkol dengan Irwandi Yusuf ini dalam kasus korupsi tersebut tentunya. Kita akan menantikan lagi bagaimana pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan baik beberapa pihak tadi. Ketika saya pantau kedatangan dari Irwandi Yusuf ini, ia datang sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum, bahkan ketika kami tanyakan bagaimana kronologis penangkapan, kemudian apa argumentasi dari Irwandi Yusuf, ia tadi menolak untuk memberikan keterangan dan menyatakan kepada awak media bahwa ia akan memberikan pernyataan usai nanti pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK. KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam, Popi, untuk pemeriksaan ini dengan adanya 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan status dari Irwandi Yusuf, Ahmadi, kemudian juga para pihak-pihak yang terjaring dalam OTT malam kemarin. Ya, Cika, lalu apakah sampai sore ini sudah ada keterangan resmi dari KPK terkait kasus sebenarnya OTT KPK ini seperti apa di Aceh kemarin? Ya, kami mencoba untuk menanyakan bagaimana detail dari penangkapan atau operasi tangkap tangan KPK yang untuk pertama kalinya dilakukan di Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam, namun memang belum ada pernyataan resmi dari KPK, bahkan nantinya konferensi pers pun direncanakan, akan diadakan pada malam nanti selepas maghrib, jadi mungkin kita tunggu saja bagaimana pernyataan resmi pada saat konferensi pers dari KPK, ataupun nantinya dari jurubicara KPK, Febri Diansyah akan memberikan keterangan permulaan mengenai tahap awal dari pemeriksaan terhadap Irwandi Yusuf ini. Tetapi saya sempat mendapatkan informasi via pesan singkat, bahwa ada beberapa hal yang saat ini telah ditekankan oleh KPK atau fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Pertama adalah tentunya meminta keterangan langsung dari Irwandi Yusuf dan juga dua pihak lainnya, kemudian juga memeriksa kembali alat-alat bukti yang dibawa dari Aceh termasuk uang sebesar 500 juta rupiah dan juga dokumen-dokumen, nantinya menguatkan kasus tersebut. Dan selain itu tentu, selain pernyataan resmi dari KPK dalam konferensi pers, kita akan melihat bagaimana konstruksi hukum yang lebih jelas nantinya, Popi, dan juga keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh sejumlah orang yang terseret dalam OTT, termasuk juga dengan pernyataan resmi yang nantinya mungkin akan disampaikan langsung juga oleh Gubernur Aceh yang terjaring dalam OTT, yakni Irwandi Yusuf. Popi. Baik, Cikal, terima kasih untuk laporan langsungnya. Pemirsa demikian laporan langsung dari Cikal Multazam dan Juru Kamera Inder Mawan langsung dari gedung KPK Jakarta.